Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurubicara PDI Perjuangan Ciko Hakim, Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan, dan Kamhar Lakumani, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Baik saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, merasa diuntungkan dong PDI Perjuangan dengan penetapan aturan dari PKPU ini? Kita nggak boleh mengkerdilkan apa yang sudah diputuskan MK sebagai kepentingan PDI Perjuangan ya. Semua juga mengakui partai politik lain, walaupun ada yang malu-mahalu, ada yang terang-terangan seperti PDI Perjuangan, tentu menyepakati bahwa keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 ini menguntungkan semua partai politik tanpa terkecuali. Artinya semua dari kita, khususnya PDI Perjuangan mungkin, dan juga partai demokrat yang tentu perolehan suaranya mendekati atau minimal sama atau melebihi dari ambang batas yang sudah diturunkan oleh MK. Dan ini pastinya mengubah konsolasi politik di semua pilkada seluruh Indonesia. Dan ini patut disyukuri karena memang hakikat dari sebuah demokrasi adalah keberagaman pilihan dan ini juga menguntungkan utamanya bukan hanya untuk partai politik, tapi untuk rakyat. Artinya rakyat mempunyai alternatif-alternatif pilihan untuk pemimpin-pemimpin di daerahnya masing-masing. Jadi, saya tidak mau mengatakan bahwa hanya PDI Perjuangan diuntungkan dan saya rasa ini akan diamini oleh partai-partai politik lain. Dan semoga saja demokrasi kita kembali sehat, kembali cerah, kembali berada dalam realnya yang kemarin-kemarin kita anggap ada sedikit kemunduran dan kerusakan di berbagai hal terkait dengan demokrasi kita. Tetapi, intinya gini. Bagi PDI Perjuangan, ketika putusan MK itu sudah dibacakan, kami langsung keesokan harinya mengumumkan 139 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dan menyesuaikan dengan keputusan MK tersebut. Karena menurut kami, apa yang diputuskan oleh MK itu memang final dan mengikat. Dan artinya kalau bahasa mengakomodir itu saya rasa kurang tepat ya, artinya bahasanya seharusnya PKPU ini menyesuaikan dengan keputusan MK. Karena memang secara konstitusi, keputusan itu tidak bisa untuk tidak dilaksanakan atau dieksekusi oleh penyelenggara pemilu maupun oleh seluruh warga negara di Republik kita yang tercintai. Baik saya ke Mas Yadi. Mas Yadi, dengan diputuskannya PKPU ini, seberapa besar sebenarnya pengaruhnya terhadap peta politik khususnya di pilkada-pilkada di wilayah-wilayah besar di Indonesia? Di atas kertas tentu dia besar ya. Cuman memang paling dia dibatasi oleh fakta bahwa masa pendaftaran itu akan segera dibuka dua hari lagi. Tanggal 27 sampai 29. Jadi kalau konsolidasi antar partai, antar calon yang sudah dilakukan selama ini akan diubah, itu waktunya memang cukup singkat. Sekitar empat hari aja sampai tanggal 29, kan itu udah batas akhir pendaftaran. Tapi tentu saja secara umum itu berpeluang memberikan kesempatan kepada satu, terutama partai ya, dalam konteks menjelang pendaftaran. Karena partai-partai sekarang punya lebih banyak pilihan. Pertama, yang punya pilihan untuk tetap berkoalisi, baik membentuk koalisi kecil, koalisi besar, itu tetap mungkin, kan gitu. Termasuk membentuk Kim Plus atau Kim saja, ya itu tetap mungkin. Demikian juga dengan partai-partai yang tadinya terasa suntuk, tidak punya jalan keluar, itu untuk mencalonkan karena kekurangan kursi untuk ambang batas, sekarang punya jalan keluar gitu. Dan umumnya partai-partai yang lolos ke parlemen pada hasil-hasil pemilu yang lalu, ya, partai-partai, 8 partai besar itu, plus partai-partai yang punya kursi di sejumlah daerah, walaupun dia tidak punya kursi di tingkat pusat, itu punya kesempatan yang sangat besar untuk mencalonkan kadernya masing-masing. Yang ketiga, saya kira, apa namanya, angin segar bagi calon-calon dari internal partai politik, kader-kader partai politik. Itu dengan aturan yang baru ini memungkinkan calon-calon dari internal partai politik untuk bisa, apa namanya, dicalonkan oleh partai. Meskipun mungkin, ya, apa namanya, peluang mereka untuk menang mungkin tidak sebesar calon lain gitu. Tapi, yang harus kita ingat juga bahwa, bagi partai politik sebetulnya, apalagi kalau pilkadanya itu di tingkat kabupaten kota, seringkali bagi partai politik dan kader partai politik, ikut pilkada itu tidak semata-mata untuk menang, kan. Ikut pilkada, salah satu, apa, pilkada itu salah satu bagian dari kaderisasi sebetulnya. Jadi, kalau partai politik ingin mempromosikan sejumlah kader, lewat pilkada itu bisa. Dan itu contoh-contoh yang sangat mudah adalah partainya Pak Kamhar pada tahun 2017 lalu, 2016-2017, kan, untuk mempromosikan AHY ke kancah politik nasional, partainya Demokrat, partainya Pak Kamhar itu mempromosikan Pak AHY. Dan itu menjadi, apa namanya, lontaran yang bagus sekali sehingga dengan cepat Pak AHY menjadi politisi yang berada di orbit atau radar nasional. Itu contoh ya, bahwa, apa namanya, pilkada itu bagi partai politik sesungguhnya bukan semata-mata soal menang, tapi juga yang soal kaderisasi. Nah, ketentuan yang baru ini saya kira memberi kesempatan bukan hanya bagi partai yang punya peluang untuk menang, tapi juga memberi kesempatan bagi partai yang punya keterbatasan untuk menang, tapi dia tetap bisa mempunyai tujuan untuk kaderisasi. Baik, saya ke Mas Kamhar. Mas Kamhar, dengan disahkannya PKPO ini akan merubah koalisi nggak? Terima kasih. Jadi, Partai Demokrat sendiri tentu mengapresiasi putusan MK. Ini memberikan kesempatan semakin banyak hadir calon-calon pemimpin di daerah untuk bisa tampil, dan di lain sisi juga tentu memberikan opsi semakin banyak kepada rakyat untuk memilih pemimpin terbaik yang paling bisa diterima, yang paling bisa membangun komunikasi sehingga memenangkan hati, pikiran, dan pilihan rakyat pada saatnya nanti. Partai Demokrat sendiri sejak awal menegaskan untuk daerah-daerah yang menjadi etalase politik utama nasional atau barometer politik nasional kita linear dengan koalisi Pilpres atau dengan KIN, dan kemudian dalam perkembangannya sempat terjadi di beberapa daerah menjadi KIN+. Itu adalah sebuah keniscahan dalam perjalanan politik yang bagi kami sejak awal mengikhtiarkan untuk senantiasa konsisten atau linear. Bentuk lahirnya putusan MK ini tidak merubah posisi Partai Demokrat pada keada di beberapa daerah yang sudah disepakati, misalnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, saat ini juga tengah berproses untuk DKI Pilgup Jakarta. Nah demikian, termasuk Sumatera Utara yang sudah diputuskan. Itu tidak akan merubah, namun tentu kami akui, kami sadari betul bahwa putusan ini juga memberikan efek perubahan pada peta politik di daerah. Yang sebelumnya, kader kami misalnya tidak mampu atau tidak bisa berlayar, dan ada putusan ini tentu kemudian menjadi bisa berlayar. Ada yang kami masih kekurangan satu kursi, namun dengan putusan MK ini, Alhamdulillah itu bisa memenuhi persyaratan, persyaratan untuk mengaju sebagai pasangan calon pada Pilgada. Tentu kami merespon ini positif. Baik, baik saya ke Mas Siko. Mas Siko tentunya dengan PKPU ini kan yang paling berpengaruh adalah di wilayah Jakarta, di mana PDI Perjuangan akhirnya bisa mengusung sendiri calonnya. Siapa Mas Siko yang akan diusung jadinya? Dua hari lagi ini pendaftaran Mas Siko. Ini pertanyaan setiap detik, setiap jam. Dan jujur sampai hari ini tidak ditutup-tutupi bahwa kami di PDI Perjuangan belum menentukan sikap apakah kami akan mengusung calon dari kader internal yang memang cukup banyak, yang mumpuni diinginkan oleh masyarakat Jakarta, seperti Pak Ahok, Pak Jarot, Mas Hendi, ada Bang Rano Karno, ada Mas Pras, ada Carlos Honoris, atau kami memilih untuk mengusung tokoh yang memang dari luar partai, yang sekarang mungkin yang bunyi, tanda kutip ya, adalah nama Anies Paswedan. Tapi sampai hari ini peluang mereka semua, peluang Mas Anies, peluang Pak Ahok, peluang Pak Jarot, peluang Mas Hendi, Bang Rano Karno, dan Mas Pras ini, sepertinya peluangnya sama-sama semua, dan kita tunggu saja keputusan akhir yang akan diputuskan di DPP. Dan tentunya karena Jakarta adalah daerah yang sangat strategis, tentunya kita akan meminta Ibu Megawati Sukarno Putri untuk memberikan kata akhir terkait dengan putusan itu. Baik, coba kita tanyakan ke Mas Yayadi ya, Mas Siko. Sebenarnya siapa kira-kira, kalau Mas Yayadi, menurut Mas Yayadi, siapa kira-kira yang akan menjadi lawan seru Rituan Kamil di Jakarta? Dari nama-nama yang disebutkan oleh Mas Siko tadi, Mas Yayadi. Ya, udah jelas ya, PDI Perjuangan punya dua pilihan. Satu, mencalonkan Anies sebagai gubernur, atau mencalonkan Ahok sebagai gubernur, gitu. Jadi, apa namanya, tetapi pilihan, kalau kita tarik ke yang lebih besar, pilihan PDI itu bisa masuk dua-duanya. Artinya, kader PDI Perjuangan bisa masuk, baik mencalonkan orang luar dalam Melianis, maupun mencalonkan orang dalam, gitu. Tinggal tujuan dari PDI Perjuangan apa? Apakah sekedar memberikan, apa namanya, perlawanan yang kompetitif terhadap Rituan Kamil, atau PDI Perjuangan juga bukan hanya memberikan perlawanan yang kompetitif terhadap Rituan Kamil, tapi sekaligus juga memperbesar peluangnya untuk menang, sekaligus juga kader PDI Perjuangan tetap, apa namanya, tetap dicalonkan, gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, selama ini kalau berdasarkan data-data, memang yang bisa kompetitif berhadapan dengan Rituan Kamil adalah Anies dan Ahok, gitu. Tapi dengan perubahan peta yang ada sekarang, pertanyaannya adalah, yang mana yang paling mungkin memberi peluang, yang mana peluang menangnya lebih besar, diantara mencalonkan Anies atau mencalonkan Ahok, gitu. Kalau PDI Perjuangan mencalonkan Anies, itu berarti kan wakilnya hampir pasti dari PDI Perjuangan. Bisa Rano Karno, bisa juga, yang nama yang beredar ya, Bisa Rano Karno, bisa juga Hendy, Mas Hendy, gitu. Nah, kalau mencalonkan pihak luar seperti ini, itu berarti PDI Perjuangan menggabungkan dua kekuatan. Kekuatan personal Anies, sekaligus juga kekuatan ideologis dan partisan yang kuat, dan identifikasi partai yang kuat dimiliki oleh PDI Perjuangan. Nah, secara kualitatif, itu memberi ruang lebih besar kepada PDI Perjuangan untuk menang, gitu. Tapi kalau PDI Perjuangan mencalonkan Ahok, itu berarti kan kemungkinan calon wakilnya juga berasal dari internal PDI Perjuangan. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka PDI Perjuangan akan lebih mengandalkan kekuatan partai sendiri dan jaringan PDI sendiri. Memang, apa namanya, Ahok juga punya kekuatan personal, tapi, apa namanya, karena Ahok juga sangat lekat dengan PDI Perjuangan selama ini, maka bisa dikatakan bahwa PDI Perjuangan mengurangi kesempatan untuk memperbesar pukul menang kalau hanya mencalonkan Ahok dan kadernya sendiri sebagai calon wakil gubernur. Tapi, tentu saja, itu salah satu cara memperhitungkannya. Tapi, cukup banyak, saya kira, variable yang bisa diperhitungkan oleh PDI Perjuangan untuk melihat peluang menang itu. Misalnya, tadi ya, faktor kekuatan, yang kedua, faktor, apa, fakta bahwa ada inkambensi efek, ya, Pak Anis sebagai inkambensi. Yang ketiga, ada fakta seperti yang diungkap oleh Mas Basara beberapa waktu lalu, kemarin atau dua hari yang lalu, bahwa ada semacam perasaan senasib, sepenanggungan antara Anis dengan PDI Perjuangan yang bisa menjadi salah satu penerong, misalnya. Juga beberapa variable lain yang bisa dihitung. Jadi, saya kira tergantung kepada PDI Perjuangan. Apakah mau sekaligus memenangkan pertarungan atau cukup dengan memberikan perlawanan yang kompetitif, sekaligus juga mencalonkan kadernya. Baik. Saya tertarik juga nih ke Mas Kamhar. Mas Kamhar, sebenarnya untuk Kim Plus ini, apakah sebenarnya semuanya partai, semua partai ini sudah memberikan surat rekomendasi atau masih hanya deklarasi di mulut saja? Kalau deklarasi di mulut saja, artinya kan masih bisa merubah pilihan, masih ada dua hari lagi. Kim Plus ini sudah sulitkah menuliskan surat rekomendasi khususnya untuk di pilkada-pilkada di daerah-daerah besar? Kami percaya bahwa proses yang sudah berjalan dari Kim kemudian menjadi Kim Plus ini bukan proses yang instan. Namun, ini adalah proses yang rasional. Yang tentu, semua partai dalam pengambilan keputusannya akan memperhatikan kepentingan strategis masing-masing partai politik. Dan untuk Pilkub Jakarta, itu sudah dideklarasikan bersama oleh seluruh partai pengusung dan ada partai integritas yang ditandatangani bersama oleh seluruh pimpinan partai politik yang tergabung di dalam Kim Plus. Kemudian untuk, namun untuk B1B, format pengusulan part all KWK ini ada partai-partai tentu yang secara teknis masih berproses. Kami sendiri di Partai Demokrat untuk penentuan ya pasangan calon yang akan diusup pada Pilkub ini harus menunggu putusan majlis tinggi partai. Namun, untuk yang daerah-daerah etalase, itu semuanya sudah diputuskan dan tinggal secara teknis saja penyerahan secara organisasi untuk rekomendasi BKWK-nya. Jadi, kurang lebih seperti itu gambar ini. Baik, artinya kalau dipastikan kalau untuk DKI Jakarta tidak berubah karena sudah ada penadatanganan fakta integritas seperti itu ya Mas Kamer ya? Betul, betul. Itu tidak akan berubah. Kami tetap konsisten pada Kang Emil dan Pak Suswono. Dua figur ini kami yakini, kami nilai saling melengkapi, sudah berpengalaman, baik di pemerintahan, Kang Emil pernah menjadi wali kota, kemudian BKWK di Jawa Barat, Pak Suswono sendiri sebagai pimpinan Komisi 4 dan pernah mengembal tugas sebagai Menteri Pertanian di periode kedua pemerintahan PSB. Jadi, dua-duanya punya jalan terbang dan rekam jejak yang memadai untuk bisa membawa Jakarta menjadi Jakarta maju. Baik, saya ke Mas Siko. Mas Siko tadi semaranya, Mas Siko menyebutkan sebenarnya banyak sekali pilihan PDI Perjuangan untuk mengusung siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta. Lantas mengapa sampai sekarang memang Ibu Megawati Soekarno Putri masih belum mengumumkan. Apakah memang karena Jakarta ini se-strategis itu, sehingga masih perlu menunggu waktu lagi untuk memastikan mana yang akan unggul di Jakarta? Sebenarnya bukan waktu yang ditunggu. Yang ditunggu adalah bagaimana kita betul-betul meyakini bahwa siapa yang akan kita usung ini benar-benar akan membawa Jakarta menjadi kota yang lebih maju, kota yang lebih baik, kota yang lebih menyejahatkan rakyatnya, dan pemimpinnya yang bisa untuk menjawab tantangan-tantangan Jakarta ke depan, mengakomodir, mengesanakan apa yang sudah menjadi aspirasi masyarakat Jakarta. Nah, hal tersebut kita bisa dapatkan dari mendengar suara-suara dari arus bawah. Nah, arus bawah yang utama tentu arus bawah dari pemilih PDI Perjuangan di pemilu legislatif yang lalu. Nah, lalu kemudian harus bawah secara keseluruhan rakyat Jakarta. Nah, kami juga harus mensimulasikan tadi nama tokoh-tokoh yang disampaikan juga tadi oleh Mas Jaya di ketika Pak Anies misalnya dipasangkan dengan calon kami, atau Pak Ahok dipasangkan dengan calon dari kami juga, atau calon dari luar. Nah, hal-hal seperti ini mana yang lebih bagus seperti depan di pacar-hati mana yang paling minim resistensinya. Hal-hal tersebut tidak bisa diputuskan dalam satu malam. Dan kami merasa waktu 27, 28, 29 Agustus ini masih cukup waktu. Jadi, tidak terburu-buru, kami tidak akan terlambat mengumumkan, tapi pasti pada waktunya kami akan mengumumkan. Baik, kami nantikan seperti siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Terima kasih atas waktunya, Jubir PDI Perjuangan Ciko Hakim, Direktur Eksekutif Elasi Jaya Dihanan, dan juga Kamhar Lakuman di Deputi Badan Pemilu Demokrat. Selamat bergabung bersama kami, sehat selalu. Selamat berbapak. Selamat berbapak.